Halo guys, hari ini saya akan melakukan video special subscriber dari nama Deserve ya Nah, dia meminta bikin video tentang biografi Mao Zedong Baik, kita gak perlu lama-lama, mari kita mulai sejarah now Ketika kita pergi ke China Jika kita bertanya satu persatu kepada rakyat China Mereka pasti tidak akan pernah tidak tahu terhadap seseorang yang telah mengubah kehidupan rakyat China selama satu abad terakhir Yaitu Mao Zedong Di mata dunia, Mao Zedong merupakan figur kontroversial Di satu sisi, Mao telah menyatukan China Namun, di sisi lain, Mao telah menyebabkan jutaan warganya meninggal karena kelaparan dan menggunakan tingkat otorite represif Mao Zedong lahir di Saosan, Hunan pada tanggal 26 Desember 1893 Ayahnya yang bernama Mao Yinchang merupakan petani yang kaya dan bercukupan Ibunya, Huan Kimei, merupakan penganut agama Buddha yang taat Di awal hidupnya, Mao Zedong diajakkan agama dan filosofi Yang mayoritas warga China pada saat itu menganut yaitu agama Konghucu Dalam ajaran pemerintah, Konghucu mengajakkan bahwa setiap orang harus bahagia di dalam posisi atau status hidupnya Dan selalu posisi mereka di dalam sebuah masyarakat Salah satu kutipan Konghucu adalah akan ada pemerintah apabila pangeran menjadi pangeran Menteri menjadi menteri, ayah menjadi ayah, dan anak menjadi anak Akan tetapi, Mao Zedong tidak setuju semua dari pemikiran Konghucu tersebut Dari pengalaman Mao sendiri, ayahnya yang pada awalnya miskin, ujungnya dapat menjadi kaya dan bercukupan Mao Zedong percaya bahwa dia akan menjadi seseorang yang bukan hanya anak dari seorang petani Di dalam sekolah, Mao merupakan murid yang teladan dan suka membaca buku Namun, ketika Mao berusia 13 tahun, orang tuanya mengeluarkan Mao dari sekolah dasar Dan menyuruh Mao untuk membantu ayahnya menjadi petani Ayahnya berencana ingin menikahkan Mao dengan gadis muda yang bernama Luo Yigu Yang merupakan anak dari seorang petani dan tuan tanah Jika Mao menikah, kemungkinan besar Mao harus terlibat dalam kehidupannya menjadi petani Dan tidak akan pernah menjadi revolusioner Akhirnya, Mao menolak tawaran ayahnya Pada umur 16 tahun, Mao Zedong berhasil membujuk orang tuanya untuk menjadi intelektual Dan orang tuanya setuju untuk menerima Mao Zedong ke sekolah asrama di Changsha Di Changsha, Mao bertemu banyak orang yang ingin mengubah gaya hidup rakyat China yang lebih modern dan bergaya barat Keringai ini didasari sejak abad 19 Ketika kekaisaran China yang pemimpinnya masih despot atau absolut monarki Harus berperang dengan beberapa negara adi daya dari Eropa termasuk Inggris, Perancis, dan lain-lain Dan akhirnya mereka kalah Pada tahun 1895, China juga perang dengan Jepang dan kalah juga Intelektual China mulai berpikir kekalahan China itu berasal dari keprimitifan rakyat China dan pemerintahan China Dan mereka ingin China memodernisasi segera Dan akhirnya pada tahun 1911, terjadi revolusi di China dan akhirnya kekaisaran China diganti dengan Republik China Pada awalnya, terjadi banyak inforia rakyat China setelah kekaisaran China tumbang Akhirnya tetapi, di berbagai daerah pendalaman terjadi vakum kekuasaan Dan ujungnya terjadi munculnya berbagai panglima perang atau raja perang di berbagai daerah China Hal hasil, China mengalami perpecahan dan perang saudara muncul Perpecahan di China membuat Mao Zedong ingin menyatukan China Setelah Mao lulus dari asrama di Changsha, Mao masuk ke Universitas Hunan First University di Changsha Dan bertemu dengan figur bernama Li Dao Shao, salah satu pustakawan di universitas tersebut Di sinilah, Mao Zedong untuk pertama kalinya terlibat di aktivitas komunis Dikarenakan Li Dao Shao merupakan salah satu pendiri Partai Komunistina Dengan tidak segan, Mao Zedong penganut ideologi Karl Marx selalu mengikuti rapat Partai Komunistina dan akhirnya menjadi anggotanya Pada tahun 1920-an, salah satu pemerintah pusat yang dominan adalah Partai Komuntang atau KMT Dan pemimpinnya adalah Chiang Kaisek Chiang Kaisek sangat kawater dengan banyaknya pengikut komunis di daerah pedesaan Dan takut Partai Komunistina akan menjadi gerakan dominan di China dan akhirnya akan menggantikan KMT Oleh karena itu, pada tahun 1927 ada komplotan yang bekerja untuk KMT Menyerang dan membunuh anggota Partai Komunistina di Shanghai Peristiwa ini disebut dengan Pembersihan 12 April atau Pembantaian Shanghai di seluruh China Lebih dari 300 ribu anggota komunis dibunuh dan 50 ribu anggota terpaksa keluar dari Partai Komunistina karena takut pembantaian Peristiwa ini yang menyebabkan Perang Saudara China antara Komunistina dengan KMT Hingga 20 tahun ke depan Dari tahun 1946 hingga 1949 Terjadi Perang Saudara Sengit antara Komunistina dipimpin oleh Mao Zedong dan KMT Kuomintang oleh Chiang Kaisek Dan Perang Saudara ini akhirnya mau menang lawan KMT dan mereka terpaksa kabur ke Pulau Formosa dan mengklaim menjadi Republik China atau Taiwan Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong bersama temannya mendeklarasikan Republik Rakyat China Setelah Komunistina mendeklarasikan Republik Rakyat China atau RRC Mao Zedong bersama temannya dekatnya yaitu Zhao Enlai, Deng Xiaoping dan lain-lain Mulai program industrialisasi besar-besaran di China Mereka menamakan program ini adalah Great Leap Forward Dimana terjadi reformasi kepemilikan properti yang menghapus kepemilikan pribadi dari properti Pasalnya, para petani harus memberikan lahan pertaniannya ke negara untuk kepentingan umum bersama Akan tetapi, mereka tetap harus bekerja dan mereka dilarang untuk menyimpan hasil makanan mereka Alasan utama dari kebijakan ini adalah Orang yang memiliki kepentingan yang lebih besar seperti buruh pabrik, politisi, orang perkotaan Lebih diutamakan untuk menerima jatah makanan Dan para petani akan menerima jatah sisa Alhasil, kebijakan Great Leap Forward berhasil mencapai pertumbuhan Produksi pertanian meningkat pesat Banyak rakyat menjadi lebih sehat Dan semakin banyak makanan tersedia untuk masyarakat umum Akan tetapi, saat kebijakan ini berjalan selama setahun pada musim dingin 1959 Terjadi beberapa kejadian yang membuat hasil panen di China meroket Tetapi, banyak rakyat meninggal karena kelaparan Hal ini disebabkan oleh banyaknya petani yang terpaksa bekerja di kota yang mengakibatkan hasil panen tidak diambil Distribusi pangan di mana petani tidak mendapatkan jatah Banyak hama yang menyerang petanian Dan akhirnya menyebabkan setidaknya 30 juta rakyat China meninggal karena kelaparan Hal ini mengakibatkan beberapa kepemimpinan China menyalahkan Mao Zedong atas meninggalnya rakyat China karena kelaparan Dari tanggal 11 hingga 17 Februari 1962, Partai Komunistina mengadakan konferensi 700 kader untuk membahas hasil dari Great Leap Forward Dari konferensinya, Mao Zedong menyatakan alasan dari banyak korban jiwa ini adalah dari mayoritas kesalahan manusia Dan oleh karena itu, Mao Zedong mundur sedikit dari aktivitas politik sehari-hari Dan menyerahkan ke Deng Xiaoping dan Liu Shaoqi Setelah fatal mundur dari aktivitas politik sehari-hari Mao Zedong mulai ada keyakinan bahwa The Great Leap Forward itu bukan murni kesalahan dirinya Kemudian, Mao berasumsi bahwa kegagalan dari setiap Great Leap Forward itu merupakan aksi anti-revolusioner atau anti-komunis dari kalangan partainya itu sendiri Pada tahun 1966, Mao masuk kembali ke dalam aktivitas politiknya dan meluncurkan program yang bernama Cultural Revolution Cultural Revolution merupakan program ambisi Mao Zedong untuk melawan elemen berjuis, tradisionalis, dan anti dari kebijakan Mao Zedong Untuk mengasah kepemimpinan absolutnya, Mao Zedong mempublikasikan buku yang bernama Little Red Book atau Buku Merah Kecil Buku ini merupakan pernyataan dan pidato dari Mao Zedong yang setiap warga China wajib membacanya Hal ini membuat Mao Zedong membentuk Cult of Personality atau kultus kepribadian Cultural Revolution ini berlangsung dari 1966 hingga 1976 Dimana diestimasikan lebih dari 1 juta warga China di penjara dan setidaknya 400 ribu rakyat China meninggal karena kultus kepribadian Pada tanggal 9 September 1976, Mao Zedong akhirnya meninggal dunia pada umur 82 tahun Untuk mengenang Mao Zedong sebagai pemimpin China yang heroik Tubuh Mao Zedong sendiri itu dibalsem dan disimpan di Mao Zedong Mausulium di Beijing Agar rakyat China bisa melihat Mao Zedong secara langsung Di China, banyak rakyat percaya bahwa Mao merupakan pemimpin dan pahlawan yang melawan imperialisme dunia dan kaum burjuis Dan membawa China ke dunia besar Akan tetapi, di luar negeri Mao dipandang sebagai diktator yang tiga segan-segan Untuk membiarkan rakyatnya meninggal dan hanya peduli dengan gaya kepemimpinannya sendiri saja Ya, itulah biografi singkat dari Mao Zedong Saya Abirah Binsani, jangan lupa like dan subscribe Dan terima kasih para subscriber yang telah menonton video sejarah now Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!